Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selanjutnya saya akan melaporkan bagaimana kondisi pembangunan jalan tog ini khususnya di STA 4 dan 5 yang berada di binagari sungai buluk selatan ini adalah penampakan dari jalan tol padang secincin yang telah selesai eksisnya di pintu tol STA 01 yang berada di batas kota padang dan kebupaten padang pariaman walaupun namanya tol padang secincin ya sobat sekalian tapi yang jelas lokasinya pintu tol ini tetap berada di batas padang pariaman nah ini adalah progres pembangunan jalan tol di STA 4 teksisnya di korong gunung kanter negari sungai buluk selatan pada lokasi ini nampaknya masih dalam proses pengerasan jalan tol ya pengerasan batang jalan khususnya pengerasan dengan cara melakukan pengeboran atau istilah tekniknya kondisinya yaitu FTC ya full displacement column jadi perancangan dan perian panjang-panjang beton pada jalan tol ini karena kondisinya jangan sangat lunak sehingga perlu pengerasan yang lebih khusus nah perancangan dan perancangan ini ya sobat sekalian adalah perlepon khusus untuk bahkan berjalan tol yang kondisinya sangat lunak atau labir kita akan coba menelusuri sampai ke jalan tol yang berada di ujung sana jadi nampaknya bagian ini di dalam pengerasan ya yang di ujung itu merupakan di ujung dari kervas ini demikian saja laporan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati